Intro Seiring dengan makin merbaknya penyebaran virus Corona atau Covid-19, antisipasi pun dilakukan seperti yang dikerjakan oleh pihak Rutan Kelas 1 Labuhan Deli yang menyulap ruangan rutan menjadi lokasi kegiatan sidang online bagi para warga binaannya. Ruang sidang online itu kini nampak dilengkapi dengan peralatan unit komputer yang digunakan untuk sidang. Dalam masa sidang online, petugas kejaksaan bersama dengan pihak Rutan Kelas 1 Labuhan Deli juga ikut mendampingi serta mengawasi jalannya sidang. Nimrod Sihotang, Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, selama ini sidang dilakukan dengan menggunakan cara harus mengeluarkan warga binaannya ke pengadilan. Namun semenjak timbulnya wabah virus Corona, pelaksanaan sidang dilakukan secara online. Untuk masa berlaku persidangan online sendiri sesuai dengan surat kesepakatan antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung belum ada batasnya. Selain sudah memperlakukan persidangan secara online, untuk para pengunjung juga sudah dilakukan secara online. Pihak Rutan juga telah menyediakan hand sanitizer untuk pengunjung yang ingin menjenguk kerabat mereka. Ada no online ini di rutan nih wabah? Iya, untuk mencegah penularan dan penyebaran di dalam rutan dan lapas, melalui surat Direktur Jenderal bertanggal 30 maret, kita sudah melakukan banyak langkah-langkah sesuai dengan SOP penanganan penyakit menular di dalam rutan dan lapas, yaitu membatasi kunjungan langsung, dua, melakukan sidang secara online melalui aplikasi Jum, di mana selama ini sidang dilakukan harus mengeluarkan warga binatang kita ke pengadilan, sehingga di mana tadi disaksikan oleh teman-teman pers, kita bisa melaksanakan melalui online. Selain itu juga kita membuat tas tapo, bilik steril, menyiapkan hand sanitizer. Berapa lama ini berlaku nih Pak, pengadilan online nih Pak? Belum ditentukan atau karena corona ini Pak? Untuk masa berlakunya, sesuai dengan surat kesepakatan antara Minkum Ham, Kejaksaan Agung dan Mahkam Agung, ini belum ada batasnya, sampai mungkin wabah ini selesai, baru kembali normal seperti semua. Mari bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menerapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Selamat menikmati!